Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel saya doakan Bapak Ibu sampai saat ini masih selalu dalam keadaan sehat dan timur Allah SWT ya amin baiklah pada kesempatan kali ini kita kembali sharing tentang tutorial rekam ya pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ya pertanyaan dari banyak sekali rekan orang yang bertanya ketika input rencana kegiatan maupun realisasi ya rencana maupun realisasi ya di rekam itu menu simpanya tidak aktif ya ada beberapa masalah ya yang bisa terjadi ada beberapa penyebab kita akan sharing pada kesempatan kali ini langsung saja tapi jangan lupa ya yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu barangkali ada yang baru menemukan channel ini di tombol subscribe nya masih merah silahkan ditekan Bapak Ibu jangan lupa tekan tombol jempolnya ada ya di like silahkan di bagikan ke rekan-rekan kita sekalian saya sangat berterima kasih sekali yang sudah subscribe dan sudah membagikan agar saya tambah semangat lagi untuk upload video-video berikutnya ya terima kasih langsung saja kita akan sharing kita masuk di kita sudah masuk di portal aircam ya kita login langsung saja di akun bendara ya kita login di akun bendara untuk misalkan kita mau di rencana ya misalkan kita mau input rencana eh saya berikan sampling ya misalkan rencana kita tambahkan Hai nah disini ke misalkan kita ambil salah satu kegiatan nah disini misalkan kita akan mengangkatkan pembayaran listrik ya disini rumah tangga sekolah daya dan dasa pembayaran tagihan listrik ya misalnya saja ya kita input Hai pendapatannya dulu tahap satu kemudian komponen biayanya kita cari ya kita suching disini kita cari hai 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 apari atau krabayar ini bisa dipilih misalkan kita pilih eh pas kayak misalnya saja Hai harga satuannya misalkan saja ya input Hai kemudian klik simpan ini kita sudah tentukan harga dan akunnya listrik nah disini yang sering terjadi kesalahan adalah dikoefisien ya di atas dikoefisien di diatas dan koefisien di bulan ya koefisien di bulan karena kit listrik itu rutin listrik itu rutin dibayar tiap bulan dan ini APB nya adalah tahap satu maka otomatis kita isi selama enam bulan berarti enam bulan misatu ya di sini baru satu maka kita perlu ganti enam bulan karena disini enam karena disini maka yang di bulan ini semuanya menyesuaikan karena tahap satu otomatis enam bulan itu Januari sampai Juni ya jangan salah jangan salah mengisi di Juli Desember karena ini APBN post tahap satu nanti tambah lagi yang tahap dua ini selesai baru tambah lagi tahap dua nanti yang diisikan adalah yang Juli Desember jadi demikian ya Bapak Ibu perlu diingat ketika mengisi APBN post tahap satu di rencana itu jadi input bulannya adalah yang koefisien di input adalah Januari Juni nanti ditambah lagi jika disimpan tahap dua nanti di input di Juli Desember jangan sampai melompat ya melompat karena tadi kalau salah bulan atau melompat tahap maka nanti di rencana di rekamnya nanti tidak akan belen dan nanti ketika laporan juga enggak akan belen ya susah untuk laporannya juga realisasinya Oke itu perlu kita tekankan kemudian kembali lagi ke koefisien karena disini enam maka di jumlah di bulan ini juga harus tertulis enam totalnya ya mau dibagi bulan apa saja silahkan yang penting jumlahnya adalah enam karena maka koefisien di atas adalah enam jika 12 maka di sini juga 12 jika 30 misalkan maka jumlah di bawah ini di tiap bulan totalnya harus 30 gitu ya karena ini enam dan ini rutin dia bulan satu kali maka ini cukup ditulis satu ya misalkan kau beli kertas kok tiap bulan ya silahkan menyesuaikan dalam satu semester berapa rim tinggal dibagi tiap bulannya kirim-mikiran untuk di rencana ya ini 26 tiap bulan dan satu berarti enam ini totalnya sudah Oke pastikan semua ini komponen sudah diterisi ya akun belanjanya terisi ini akan silakan diisi jangan sampai ada yang kosong maka jika ada yang kosong maka menurut simpan disini tidak aktif ini disini sudah aktif ya berarti sudah benar misalkan saya simulasikan ya disini Juni nya saya tulis nol maka tidak akan aktif karena jumlah disini baru lima Hai belum sama dengan koefisien di atas itu nah jadi intinya koefisien ini harus sama Hai webo setelah satu telah simpan setelah itu pastikan juga nah ini kadang-kadang juga sering ya di sini ini lupa bahwa ini selisih nih masih ada dana ya di sini pastikan masih ada dana disini karena kadang kalau disini sudah nol maka menu simpannya juga tidak akan aktif ya pastikan disini masih ada dana disini masih ada selisih disini kalau disini sudah nol atau sudah tidak cukup misalkan dan mau menganggarkan 500.000 tapi disini hanya tinggal 400.000 maka menu simpannya juga tidak akan aktif ini ketika menyusun rencana ya Oke kita coba simpan itu dan seterusnya bapak-bapak untuk ini untuk anggaran rutin ya kalau tidak rutin ya menyesuaikan intinya koefisien yang di atas tadi harus sama dengan yang dibawah ya untuk rencana kemudian untuk realisasi ya untuk realisasi saya contohkan di realisasi pengeluaran kegiatan ya realisasi juga sama pilih penerimanya siapa misalkan ini saya kosongin dulu lah nah kita pilih temennya mau yang mana silahkan oke misalkan kita membayar guru nah pilih nah untuk realisasi kita kemarin sudah menganggarkan disini harga satuan misalkan 750.000 dengan kuantitas 36 maka untuk menginput disini itu tidak boleh lebih dari yang sudah kita anggarkan ya ketika lebih dari yang kita anggarkan maka menu simpan makanya juga tidak akan muncul oke misalkan minimal ya kalau kurang dari anggaran boleh tapi kalau lebih tidak bisa ya Pak Ibu sekalian kalau itu caranya silahkan diubah dulu rentananya rentananya diubah ada video saya juga bagaimana cara ubah untuk rencana ya untuk dirubah dulu baru untuk menyesuaikan atau tidak perlu dirubah misalkan ini yang terpakai anggaran 750 yang terpakai 600.000 kita tulis saja nanti otomatis di saldo dibawah ini masih ada sisa ya masih ada sisanya nanti sisa akhir kita bisa anggarkan untuk kegiatan yang lain ya untuk kegiatan yang lain jadi seperti itu nah yang sering terjadi juga kadang-kadang ini tidak dilihat saldonya ya saldonya tidak cukup ini kunci disini kalau saldonya tidak cukup maka menu simpan juga tidak akan aktif ya ini walaupun 600 tidak sesuai anggaran kalau kurang menu simpan tetap akan aktif ya ini jangan lupa diisi tanggalnya ya tanggal nota contoh saja ya sekalian keterangan bebas dan pembayaran silakan menu simpan baru muncul silakan dilengkapi ya jadi kuncinya untuk realisasi itu koefisiennya atau nominal harga satuannya disini tidak boleh lebih ya tidak boleh lebih jika sama kurang boleh tapi alangkah baiknya itu sama ya dengan rencana jika belum sama silakan rencananya dirubah terlebih dahulu cara bagaimana merubah silakan bisa dilihat di video saya ya linknya saya bagikan di atas pojok kanan atas silakan dilihat bagaimana cara untuk merubah rencana ya supaya nanti bisa sesuai dan laporan akhir bisa 100% itu bapak ibu oke bapak ibu dan rekan-rekan sekalian itu kiranya beberapa hal yang yang sering membuat menu simpan tidak aktif ya di ketika input rencana maupun di input realisasi RK maupun di realisasi RK nya ya semoga bermanfaat bapak ibu dan rekan-rekan sekalian jangan lupa saya lagi yang belum subscribe channel ini silakan di subscribe dulu tekan pula loncengnya dan like komentar dan bagikan silakan agar saya semangat lagi untuk upload video-video berikutnya semoga bermanfaat kita ketemu di video selanjutnya saya doakan bapak ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati